Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Segala puji bagi Allah SWT yang sudah memberikan kita kenikmatan dan rahmat Salawat dan salam semoga tercurahkan kepada Rasulullah SAW dan para pengikutnya Saya Muhammad Rafiq Faris dari kelas 3 Olimpiat Halo teman-teman, Ustaz dan Ustazah semua Apa kabar? Semoga berikan pelancaran dan kesehatan Nah pada kesempatan kali ini saya ingin menyampaikan materi tentang penduduknya salat Teman-teman semua Terus salat dong setiap hari Salat itu hukumnya wajib bagi umat Islam Dari laki-laki maupun perempuan yang balik berakal sehat dan suci dari hadis dan najis Salat pertama kali tertuang pada surat Andisa ayat 103 yang berarti Maka dirikanlah sholat Sesungguhnya sholat itu kewajibannya Ditentukan waktunya Nah teman-teman berapa kewajiban sholat yang harus didirikan sehari semalam 17 rokaat 2 subuh 4 duhur 4 asar 3 maghrib Dan 4 isa Mengapa sholat itu penting Rasulullah salallahu alaihi wa sallam bersabda Sholat itu tiang agama Siapa yang mengerjakan sholat berarti menegangkan agama Dan siapa yang meninggalkan sholat berarti meruntuhkan agama Nabi juga bersabda Kalau yang pertama kali dihisap adalah sholat Maka kalau sholatnya bagus Maka amalan yang lainnya juga dianggap bagus Tapi jika sholatnya tidak bagus Maka amalan yang lainnya juga tidak dianggap baik Nah teman-teman semua Jadi kita harus mendirikan sholat lima waktu Jangan meninggalkannya Sholat tepat pada waktunya Jangan ditunda-tunda Jangan meninggalkan Jangan ditunda-tunda Jangan melakukannya Teman-teman semua Ustadz Teman-teman Ustadz dan ustazah semua Mungkin yang dapat saya sampaikan Mohon maaf bila ada salah kata Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat menunaikan ibadah bulan Ramadan Dadah Sampai jumpa